Pemirsa, di penghujung akhir tahun ini Bulog Cabang Kuala Tungkal pastikan stok beras dan kebutuhan lainnya tersedia dengan baik. Hingga saat ini Bulog memiliki stok beras CBP sebanyak 750 ton. Selain stok beras, Bulog juga memiliki stok minyak goreng, gula pasir. Stok yang dimiliki Bulog dipastikan dapat mencukupi hingga akhir tahun. Meski saat ini sejumlah merek harga beras sekian mahal, namun Bulog tetap menyediakan cadangan beras pemerintah atau CBP. Baik beras jenis SPHP maupun beras premium lainnya jenis beras kita. Dalam kesempatan ini, Kepala Bulog Cabang Kuala Tungkal Arief Ahmadi Ramdan mengatakan, Di bulan November ini stok pangan yang dimiliki Bulog dipastikan aman, dan mencukupi untuk dua kabupaten, yakni Tanjap Barat dan Tanjap Timur. Ada pun stok yang dimiliki Bulog yakni beras medium CBP 750 ton, minyak goreng 3,3 ton, dan gula pasir 13,7 ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi, bahkan hingga beberapa bulan ke depan atau penghujung tahun. Dengan demikian masyarakat jangan khawatir, jikapun harga di pasaran mahal, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan yang dimiliki Bulog, baik dalam operasi pasar maupun dapat langsung datang ke kantor Bulog Cabang Kuala Tungkal. Bulog merupakan mitra pemerintah daerah terutama untuk menstabilisasikan harga pangan. Jadi kami dari Perumbulo Kantor Cabang Kuala Tungkal, untuk saat ini stok beras yang dikuasai oleh Bulog Kuala Tungkal, kurang lebih sekitar 750 ton yang ada di kudang kami, dan dalam perjalanan yang telah terbit perintah logistik dari kantor pusat, untuk tambahan beras, cadangan beras pemerintah ada kurang lebih sekitar 500 ton yang nanti bertahap masuk di awal bulan Januari 2024. Kemudian selain dari beras juga, kami ada gula pasir itu kurang lebih sekitar 13 ton, dan selanjutnya kami ada juga minyak goreng kurang lebih sekitar ada 3 ton. Jadi untuk kegiatan dalam rangka Natal, kemudian tahun baru, insya Allah stok pangan pokok ya, untuk yang pangan pokok aman, disedia di Bulog dan Bulog juga menerima permintaan atau penyaluran di dua kabupaten, tanggih jambung barat, dan tanggih jambung timur. Kami ada gula, kemudian ada minyak goreng, ya itu memang harganya tidak jauh dengan harga di pasar, tapi ya artinya masyarakat bisa ada pilihan yang mungkin yang lebih terjangkau, kalau untuk gula harganya sekitar 16 ribu, kemudian untuk minyak goreng harga 15 ribu, artinya masyarakat bisa memilih. Meski demikian, Arief menambahkan, stok bahan pokok Bulog dipastikan mencukupi untuk dua kabupaten, yakni kabupaten Tanjap Barat dan Tanjaptim, bahkan mencukupi hingga dua bulan ke depan atau awal tahun. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.